Selamat pagi anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah kalau minggu lalu kita sudah buka tentang ECOSOC, Organisasi Dewan Ekonomi Sosial. Nah ini lanjutannya ya, Organisasi Khusus, sebelum ECOSOC kemarin kita sudah IFC, International Finance Corporation. Corporation, kerjasama keuangan internasional yang bisa mengembangkan perekonomian tiap negara anggota. Jadi ini ECOSOC Dewan Ekonomi Sosial. Ini lanjutan yang kemarin yaitu Organisasi Khusus dan Komisi ECOSOC. Ada Organisasi Khusus P atau Specialized Agency dalam melaksanakan tugasnya Dewan Ekonomi Sosial ini dibantu oleh Organisasi Khusus antara lain. Ada Nesco, UNESCO, ada UNESCO, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB. Tugasnya, membajukan kerjasama antarbangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak ajasi manusia dan penegakan keadilan. Nesco ini berdiri pada tanggal 4 November 1946 yang berkudukan di Paris, Perancis. Jadi maksudnya begini, di dalam ECOSOC itu ada beberapa badan khusus lagi untuk mendukung tujuan dari ECOSOC. Saya ulangi, di dalam kerjasama ECOSOC itu ada lagi di dalamnya beberapa badan-badan khusus demi mencapai tujuan ECOSOC itu. Jadi ada beberapa badan khusus yang mau menangani bidang-bidang tertentu itu. Karena yang mau ditingkatkan adalah ekonomi dan sosial. Jadi kalau ekonomi dan sosial itu sudah dua. Mendukung ekonomi, ada lagi beberapa. Mendukung sosial, ada lagi beberapa. Itu maksudnya. Dalam rangka menjalankan tugasnya tadi, Dewan Ekonomi dan Sosial itu dibantu oleh badan khusus tadi. Yang pertama, PAO. PAO berarti Organisasi Pangan dan Pertanian. Pangan dan Pertanian. Pangan dan Pertanian ini boleh juga bidang ekonomi. Nah kalau pangannya sudah terpenuhi dan pertaniannya sudah terpenuhi, maka sosialnya juga akan meningkat. Makanya PAO ikut mendukung ECOSOC tadi. Kemudian WHO. Organisasi Kesehatan Sedunia. Bagaimana supaya orang cukup pangan dari hasil pertaniannya. Itulah nanti menuju sehat. Kemudian ILO. Organisasi Buru Internasional. Untuk meningkatkan ekonomi anggota, maka ILO harus bekerja dalam mensejahterakan buru. Kemudian IMF. Dana Moneter Internasional. Dalam melaksanakan tugas meningkatkan ekonomi dan sosial itu tentu butuh modal. Maka dibutuhkan peran serta dari Dana Moneter Internasional. Kemudian IAEA. Internasional Atomic Energy Agency. Badan Tenaga Atom Internasional. Dengan adanya Badan Tenaga Atom Internasional ini pangan dan pertanian bisa ditingkatkan. Sehingga kehidupan ekonomi dan sosial tadi juga ikut meningkat. Kemudian ada juga IBRD. Bank Internasional. Pembangunan dan rekonstruksi. Untuk melakukan meningkatkan keadaan ekonomi dan sosial tadi, maka dibutuhkan pembangunan. Mungkin rekonstruksi atau perbaikan-perbaikan di sana-sini. Nah diperlukan modal untuk itu maka dalam hal ini itu tugas IBRD. Ada juga UPU Universal Postal Union atau perhimpunan pos sedunia. Untuk memberitakan tentang keadaan ekonomi dan sosial tadi. Kemudian itu Internasional Telecommunication Union. Persatuan Telekomunikasi Internasional supaya hubungan komunikasi antara negara-negara anggota tadi bisa lebih cepat tercapai. Ada UNHCR Organisasi PBB yang mengurus para pengungsi supaya jangan sampai kehidupan sosial mereka semakin melarat. Ada UNESCO yaitu Organisasi PBB khusus pendidikan pengetahuan dan budaya. bagaimanapun untuk meningkatkan keadaan ekonomi suatu negara pendidikan dan pengetahuan ini dan budaya sangat dibutuhkan. UNICEF ini badan PBB yang mengurus anak-anak. Karena kalau rakyat dalam negara itu tidak diurusi dari anak-anak khususnya pangan dan pertaniannya maka ini akan bisa merusak keperkembangan ekonomi dan sosial. Kemudian ada GAT persetujuan mengenai tarif dan perdagangan supaya pengembangan ekonomi itu lebih cepat maka kegiatan perdagangan harus diatur sedemikian rupa khususnya mengenai tarif dan perdagangannya. Kemudian itulah tadi tentang ekosop ini tentang EKP tentang EKP Economic Commission for Asia and the Parties untuk mengembangkan negara-negara Asia Timur Jauh Komisi Ekonomi untuk Asia Timur Jauh jadi badan ini adalah bagian dari kosop untuk mengembangkan negara-negara Asia Timur Jauh di bidang ekonomi dan sosial ini didirikan awalnya didirikan 194 1945 1948 Konferensi EKP ini kerap disebut Parlemen Asia karena dalam konferensi ini soal-soal perekonomian Asia dimengusyawarahkan se-Asia tujuan EKP membantu negara-negara Asia dalam hal menekan pemerintah masing-masing agar dapat menolong dirinya sendiri supaya setiap pemerintah negara itu bisa menolong negaranya sendiri yang termasuk Asia dan Timur Jauh yang kedua memberikan bantuan kepada negara-negara di Asia dengan jalan membangkitkan semangat perekonomian yang pasti ini dikhususkan untuk negara Asia dan Timur Jauh oke yang ke-18 Food and Agricultural Organization atau PAO organisasi bidang pangan dan pertanian PAO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan pertanian yang didirikan 16 Oktober 1945 berkedudukan di Roma Italia Indonesia sebagai anggota PAO pernah menerima penghargaan atas perhasilannya dalam meningkatkan produksi besar beras sampai pernah kita mencapai suasembada beras walaupun pada saat ini kita masih tetap impor beras padahal kita negara pertanian tujuan PAO adalah pertama memajukan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan makanan di seluruh dunia jadi bukan hanya kuantitasnya aja ditingkatkan tapi kualitasnya juga ditingkatkan kita lihat di Jepang mereka sangat sedikit tanahnya tapi mereka bisa menghasilkan beras mereka menanam padi di gedung-gedung bertingkat tadi jadi media tanamnya bukan tanah seperti Indonesia tidak tapi bahan-bahan yang mengandung makanan yang dibutuhkan oleh padi tadi jadi hanya berupa serap-serap organisasi ini bertujuan meningkatkan gizi dan standar hidup meningkatkan produktivitas pertaniannya jadi hasil pertaniannya ditingkatkan memperbaiki kehidupan masyarakat pedesaan karena khususnya bertani adalah orang-orang desa dan juga menunjang pertumbuhan ekonomi internasional saat ini PAO beranggotakan 194 negara dan PAO telah bekerja di lebih dari 130 negara di seluruh dunia organisasi ini yakin bahwa setiap orang dapat berperan dalam menentaskan masalah kelaparan jadi seperti di Indonesia misalnya ini sebenarnya masalah buat kita kita negara agraris kaya akan isi alam subur tanah kita tapi kita masih impor beras ini sebenarnya kelemahan kita berarti kita belum bisa mewujudkan misi dari PAO tujuan PAO memajukan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan makanan di seluruh dunia yang kedua meningkatkan dan memajukan hasil pertanian peternakan kehutanan dan lain-lain ini semua di atas tanah yang ketiga meningkatkan jumlah dan mutupangan serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan dan produksi agraris internasional inilah tujuan dari PAO tadi intinya bagaimana mengolah tanah itu supaya menghasilkan hasil pertanian yang berkualitas dan berkuantitas lebih banyak yang dilakukan PAO pertama membantu menghilang kelaparan dan gizi buruk karena banyak sekali negara yang tidak bisa menyediakan pangan sendiri padahal sumber kekain alamnya ada ya contohnya seperti Indonesia tadi selama dua dekade terakhir ada 821 juta jiwa yang masih menerita kelaparan kronis berbahaya dan diperkirakan 155 juta anak berusia di bawah lima tahun mengalami malnutrisi kronis kekurangan nutrisi sedangkan lebih dari 52 juta mengalami kekurangan gizi akut berarti sama sekali memang gizinya tidak terpenuhi sudah parah PAO akan memastikan bahwa setiap orang dapat mencukupi kebutuhan makanan berkualitas tinggi yang dilakukan dengan mendukung kebijakan dan informasi mengenai ketahanan pangan dan nutrisi yang terbaik di sekolah kita sendiri kalau tidak salah tahun yang lalu aksi pembangunan kita aksi puasa kita aksi puasa pembangunan APP kita misinya adalah mencapai pangan mencapai kecukupan pangan ketahanan pangan sedunia yang kedua menjadikan pertanian kehutanan dan perikanan lebih produktif jadi supaya lebih diusahakan memberikan hasil meningkatkan populasi dunia akan terus meningkat manusia akan lahir 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 nah itu semua ditutupi dari hasil pertanian kehutanan dan perikanannya adanya peningkatan produktivitas di sektor tersebut dapat menjadi cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai ketahanan pangan walaupun masyarakat bertambah tapi kalau pangan dari pertanian kehutanan dan perikanan kita bisa meningkat kuantitas dan kualitasnya kita tidak menjadi kewalahan kita tidak akan mengalami kemiskinan yang ketiga mengurangi kemiskinan daerah pedesaan dengan berupaya membantu masyarakat di pedesaan dengan meningkatkan mata pencarian di desa melalui produktivitas peningkatan produktivitas pertanian jadi masyarakat di desa umumnya bertani kehidupannya tetapi pengetahuan mereka kurang dalam hal bertani tadi nah inilah yang mau dibantu oleh pemerintah dengan cara menurunkan tenaga-tenaga ahli pertanian ke desa-desa sambil menggunakan teknologi pertanian yang lebih tinggi supaya kuantitas dan kualitas hasil pertanian tadi lebih meningkat yang keempat menciptakan sistem pertanian dan pangan lebih inklusif dan efisien meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem pangan dan pertanian sangat penting untuk mencapai tujuan pau yaitu dunia tanpa kelebaran itulah dia sistem pertaniannya dan pangannya seperti sekarang kita panen padi sudah bisa sekali tiga bulan menunggu mengolah padi lagi nanti sudah bisa panen semangka menanam semangka habis panen semangka mulai lagi bertani padi demikian seterusnya jadi betul-betul tanah itu dibuat produktivitas lebih tinggi yang kelima bukan keempat ini yang kelima meningkatkan ketahanan mata pencaharian terhadap ancaman dan juga krisis ya kalau orang-orang desa itu kan tergolong miskin kenapa ya mereka kurang keterampilan dalam hal mengolah pertaniannya sehingga tetaplah miskin jadi dengan adanya perhatian keahlian dan teknologi dalam hal pertanian tadi maka mereka akan mencapai mata pencarian yang lumayan sehingga ekonomi mereka lebih kuat lagi jadi kalau tidak akan mereka temukan lagi ancaman-ancaman ancaman-ancaman ekonomi lemah bahkan terjadinya krisis ekonomi mereka tidak akan rasakan lagi itu jutaan orang di dunia tentu menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang mungkin saja akan dihadapkan pada bencana ataupun krisis sewaktu-waktu jadi seperti yang kita tahu seringkali terjadi bencana alam banjir misalnya gempa tsunami yang bisa menghabiskan hasil pertaniannya nah paling tidak dengan keterampilan yang tadi dengan teknologi yang tadi krisis kelaparan bahkan ancaman itu tidak terlalu berat dialami karena sudah ada perhatian terhadap pengolahan pertanian bahkan keadaan itu tentu akan mengancam produksi baik di tingkat lokal ataupun global kita ingat kemarin tsunami di Jepang tsunami di Akce dan berbagai tempat di di mentawai dan seterusnya misi PAU membantu negara mengatur mencegah dan mengurangi resiko serta mendukung mereka dalam persiapkan dan menghadapi bencana tersebut bagaimana supaya dengan adanya bencana tadi negara tersebut tidak langsung mengalami kemiskinan atau kelaparan atau ancaman bahkan krisis dengan adanya berdiri dengan berdirinya organisasi PAU tadi nah itulah anakku pertemuan kita pada saat ini sebelum diakhiri ini ada tiga tugasnya tuliskan apa itu EKP dan apa itu JNKP yang kedua tuliskan apa itu food and agricultural organization atau PAU dan apa yang ketiga tuliskan apa yang dilakukan PAU dalam berbudget dan misinya oke nakku seperti biasanya materi dan tugas sekaligus dikirim dalam satu PDM satu PDM dan dikirim ke EKP oke tetap semangat mari kita persiapkan diri kita dalam menghadapi ujian penaikan kelas kita supaya kita tetap sukses tetap di rumah dan tetap salam sehat selamat menikmati